Kasus pencurian sapi di Kecamatan Seram Utara Timur, Kobi, Maluku Tengah terus diusut polisi dari 4 pelaku, 1 di antara yang merupakan oknum prajurit TNI saat beraksi komplotan pencuri sapi tersebut menggunakan mobil milik anggota polisi Prajurit TNI di Komplaten Maluku Tengah dilaporkan terlibat dalam kasus pencurian ternak sapi itu berinisial M sedangkan 3 pelaku lainnya berinisial SS alias Bayi Raun, NL, dan AA alias VJ Kasus ini bermula saat warga berhasil mempergoki komplotan pencuri ternak pada Kamis 21 Oktober 2021 pekan lalu Sementara lokasinya berada di Dusun Mandiri Desa Leawai, Kecamatan Seram Utara Timur, Kobi, Maluku Tengah Di Mudribu News.com, aksi pelaku diketahui berawal dari kecurigaan warga melihat sebuah minibus lalu lalang di kawasan dusun setempat Kasus ini terungkap setelah mobil yang dikenakan komplotan pencuri sapi itu pecah ban terkena ranjau yang ditanam warga Dalam kondisi ban pecah, pelaku tetap memaksa kabur dan menyemunyikan minibus di kebun kelapa yang tak jauh dari pelabuhan wahai Kecamatan Seram Utara Pelaku kemudian meninggalkan mobil dan barang bukti lain seperti belasan butir peluru kaliber dan dua potongan tubuh sapi hasil curian Dikutip dari Tribun Ambon.com, mobil Avanza berwarna putih yang digunakan untuk mencuri sapi diketahui milik anggota polisi di Kota Bula, Kepuaten Seram, Bagian Timur Mobil minibus bernomor polisi B1384NOK itu merupakan mobil sewaan Pelaku yang bertugas menyewa mobil adalah AA alias WIJ Kini mobil Avanza putih itu masih ditahan sebagai barang bukti kasus pencurian sapi di Desa Sawai, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah Meski demikian pihaknya masih menyelidiki serta mengembangkan kasus tersebut dengan mendatangi polisi pemilik mobil di Kota Bula Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!